Alhamdulillah 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 hajib baginya haqshuf'ah kemudian dia meninggal dunia ini orangnya dia nggak tahu ada haqshuf'ahnya atau dia tahu dan dia meninggal sebelum ada kesempatan buat mengambil haqshuf'ahnya ini ini bagaimana haqshuf'ahnya ini haqshuf'ahnya berpindah kepada ahli warisnya jadi pendapat Imam Malik Imam Asyafir r.a kalau ini orang punya haqshuf'ah dia tahu atau dia nggak tahu sampai dia meninggal dunia maka haqshuf'ahnya berpindah kepada ahli warisnya haqshuf'ah itu batal dengan kematian kalau udah mati udah habis haqshuf'ah dengan sama sekali tidak berpindah kepada ahli warisnya ini pendapat yang kedua pendapat daripada alimah habis haqshuf'ah tidak dapat diwariskan yang ketiga berkata alimah Ahmad bin hamba r.a laturatuh haqshuf'ah tidak dapat diwariskan ila kecuali aliyahun almayyitu tola bariha si haqshuf'ah sebelum dia meninggal dunia menuntut haqshuf'ahnya boleh jadi pendapatnya ketiga pendapat dari alimah Ahmad bin hamba r.a haqshuf'ah tidak dapat diwariskan kecuali orang yang meninggal sebelum meninggal menuntut haqshuf'ahnya sampai dia meninggal baru haqshuf'ahnya bisa berpindah kepada ahli warisnya wa'alaikum a'alaikumussalam